Terima kasih Di situ jelas PDI Perjuangan menganut ajaran-ajaran Bung Karno Tapi di tindakan-tindakan praktisnya Ya ada juga yang tidak Bukan tidak sesuai Tidak menurut kepada sistem ajaran Bung Karno Walaupun banyak yang mengikuti ajaran Bung Karno Jadi sebenarnya ada yang tercermin Ada yang dalam praktisnya memang tidak Apakah Mas Tok juga sering berdiskusi Dengan Bung Mega terkait dengan bagaimana Representasi ajaran Bung Karno itu dicerminkan melalui PDI Perjuangan Kalau diskusi sih jarang ya Apalagi zaman Covid begini Ketemu aja mesti cari waktu Karena Bung Mega sendiri kan terbatas Dan benar-benar jaga diri benar Jangan sampai virus Covid ini masuk Ya nggak kalah lah sama presiden Kita mau ketemu presiden mesti PCR Satu hari sebelumnya Ketemu Bung Mega juga gitu Sekarang mesti PCR satu hari sebelumnya Nah kalau dulu kan sebelum Ada pandemi Ada setan siluman Covid-19 ini kan Saya ke Teguh Umar kan belas-belas-belas-belas saja Sekarang mau masuk Eh belum PCR-nya Masih balik mana ya PCR Ya, ya Tapi kalau ketemu ya Kita lihat suasana aja Kalau Meganya nanya sesuatu Ya saya kasih pandangan Tapi kalau dia-nya diam aja ya Kita ya nggak ngomong yang Yang politis Ya, ya, ya Mas Tok di dalam proses Mas Tok menjadi Putra Sulung Bung Karno ini Apakah Bapak dulu pernah menyampaikan Keinginan supaya Mas Tok itu adalah Orang yang nanti akan Melanjutkan Ajaran-ajaran beliau Melanjutkan pemikiran-pemikiran beliau Sebagai putra tertua Mas Tok Nggak, Bapak tuh udah tahu Gimana matak saya Oke Jadi jauh hari sebelumnya Bapak udah ngomong Saya tuh berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa Supaya si Guntur ini Jangan jadi presiden Karena Bapak tahu Atak saya Oh gitu ya Saya tuh paling Apa ya Paling nggak seneng Ada protokolek Oh gitu Ada pengawalan Ada Semacam-macam Jemput Tamu negara Mesti pakai Sipileng Kapdasi Apa segala macem Ini untung aja Saya kesini pakai Batik Bagus gini Tadinya sama pakai Blue Jean Biasa kaosan gitu Iya ya Memang dari kecil Mas Tok nggak suka Hal-hal yang sifatnya protokoler Iya kan gitu ya Maka itu Bapak kemudian Wah ini jangan Nggak bisa jadi presiden Bisa Tapi sebagai penerus ajaran beliau Kan nggak ada hubungannya Sama protokol Kalau meneruskan ajaran Bung Karno Nggak ada hubungannya Jadi Jadi presiden Tidak jadi presiden Atau Ada hubungannya Dengan protokoler Atau enggak Iya Atau pendek Kita kasih indoktrinasi Sama generasi muda Juga bisa Iya Iya Mas Tok Gimana Untuk generasi muda Mungkin Saya akan pakai Jean Belel Yang robek-robek Supaya mereka Lebih tertarik dong Lebih nyaman Lebih nyaman Iya Mas Tok Apa contoh Ketidaksukaan Mas Tok Waktu muda dulu Terkait dengan protokoler Ya itu Kemana-mana Sebagai anak presiden Mesti dikawal Lalu apa yang Mas Tok Lakukan untuk Menghindari pengawalan Lalu Mas Tok Saya bilang Sama Bapak Waktu saya lulus SMA Iya lulus SMA Saya Nggak berani Saya bilang Sama Bapak Pasti marah Saya bilang ke Ibu Ya Ibu Aku udah SMA Aku udah nggak mau Dikawal-kawal lagi Tolong sampein ke Bapak Ibu nyampaikan Bapak jawabannya Waktu itu Ya nanti akan difikirkan Ya udah Rupanya Bapak nanya Ke Komandan Detasemen Kawal Pribadi Mangil Martovi Joyo Ya Pak Mangil Nggak berani Menjamin Harus sampe ada apa-apa Pusing nanti Terus Ke Komandan Ajudan Senior Belum Komandan Koronel Sabur Dia juga nggak berani Lebih baik Jangan Pak Pokoknya nggak ada yang berani Ya udah Terus Waktu Saya tanya Satu pagi Pak gimana nih Mengenai pengawalan Aku Nggak mau lagi Dikawal Aku udah SMA Udah lulus Bapak waktu itu nanya Kamu setelah lulus Mau kemana Nerusinnya Aku mau ngikutin dua Satu Aku mau masuk Akademi Angkatan Laut Kedua Kalau Nggak Ya ke ITB Bandung Mana yang manggil duluan Aku masuk Ya Eh bagus dua-duanya Ya tapi tuh Soal pengawalan Gimana Kenapa sih Kalau kamu dikawal Kan mereka kan cuman Kalau di mobil Duduk aja kan Di sebelah Saya waktu itu Udah dapet hadiah Mobil sport Karman Gia kan Jadi kan sempit Karman Gia tuh Kalau kita duduk Ada pengawal di sebelah tuh Boleh katakan Ini kita kan Udah Nempel Atau duduk di belakang Dia juga itu Sempit Ya terus saya bilang Ya habis gimana Pak Pacar aku nih Mau minta putus Pacar minta putus Ya Kenapa kamu Pacar aku minta putus Ya gimana Dia nggak pernah aku cium Loh Kamu jangan bikin malu Bapak Emang saat nyium Weto aja Nggak berani Kaling banter Kamu ditampar Ya terus saya bilang aja Saya enteng aja Nah Bapak Kalau dicium di belakang Ada pengawal Apa mau Ditonton gitu Ya Mikir Bapak Ya 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 Oh ya bener juga Ya saru ya Ya saru Ya udah tuh Bapak bilang Ya udahlah Bismillah Bulan depan Kamu bebas Dari pengawalan Udah Jadi sejak saat itu Saya di Bandung Udah nggak ada yang ngawal Oh ya di Bandung Nggak ada yang ngawal ya Mas To Menurut Mas To Sebenarnya apa Apa memang Keluarga Bung Karno Harus jadi pemimpin politik Di tingkat nasional Kalau menurut saya Pemimpin politik Nasional Tegasnya presiden Tidak harus keluarga Bung Karno Kenapa Orang lain punya Kesempatannya sama Dan mereka berhak Nggak bisa kita halangi Nggak boleh Kayak apa Ya 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 Nah Hanya Kalau menurut saya Yang pantas Memimpin Indonesia ini Harus Seorang pemimpin Bohlanang Bohweto Ngerti tau Lanang Perempuan Perempuan atau laki Itu yang Harus Berada di hatinya Basis masa Jadi saya selalu melihat Basis masa Saya nggak peduli Ada Apa itu Kalangan atas Ada Survei elektabilitas Segala macam Itu Untuk saya Tidak terlalu penting Yang penting Dia ada di hatinya Basis masa atau tidak Oke Kalau dia nggak ada di hatinya Basis masa Bahwa elektabilitasnya Saat tinggi langit Ngomong kosong Ya Tapi kalau dia memang Ada di basis masa Walaupun elektabilitasnya Rendah Itu pantas Jadi pemimpin Jadi presiden Jadi Kalau saya selalu Melihatnya di basis masa Dan saya Selalu coba Nanya-nanya Di basis masa itu Nanyanya gampang aja Misalnya apa Tukang ikan Yang suka ke rumah Saya nanya Beli ikannya pak Ya Saya kan piara ikan Ikan hias Ya Sepuluh Sudah Waktu mau bayar Saya tanya Eh Namanya si Udin Din Nanti kalau ada Pemilihan presiden Kamu milih siapa Ya Biasa buat nama Yakin tuh kamu Biasa Cuma milih dia aja Yaudah Duitnya ambil Ini bayar ikan loh Bukan bayar tadi Udah Nah dari berbagai Yang hal begitu Yang saya coba Di Bandung Misalnya di Jawa Barat Pas segala macem Saya bisa tahu Siapa yang sebetulnya Sekarang ini Sudah mulai Tertanam Di basis-basis masa Itu ya Saya gak usah sebut nama Tapi Ya Pastinya Ya Di VB udah tahu Dari situ Apakah itu juga Nanti akan diturunkan Supaya Putrinya Mas Tau ini Bisa melanjutkan Pemikiran-pemikiran Ajaran Bung Karna Untuk masa-masa ke depan Kalau putih Ya Sejak SR Saya udah didip Sejak SR ya Ajaran-ajaran Bung Karna Ya Sehingga Sekarang ini Saya udah katakan Lepas Lepas dia Berkreasi Berpolitik Sendiri Ya Untuk saya udah matang lah dia Dia mau jadi apa Mau jadi apa Dia udah matang ya Dan banyak orang gak tahu Sebetulnya putih itu Ya Selama sebelum pandemi Dia itu jadi apa itu Pengajar dosen terbang Ya Dari universitas di Jepang Ya Universitas konkursikan Untuk mata kuliah Masalah-masalah Bung Karno Ya Dan masalah-masalah Indonesia Ya Tapi sejak pandemi Stop dulu Tuh Jadi kalau untuk saya ya putih Saya udah Sudah matang ya Untuk memahami Pola pikir ajaran Dan nasionalisme Kebangsaan Bung Karno Ya Mas To'ya Hanya dia sekarang itu Karena Udah tiga periode itu Dilegislatif Ya Saya hanya menginginkan dia Ada satu periode Dia masuk ke eksekutif Ya Supaya dia kulino Ya Karena ada perbedaan Langgam kerja Antara legislatif Dengan eksekutif Cuman itu aja Di jaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyon Dan kebetulan Mewakili keluarga Untuk menerima itu adalah Mas To' sebagai putra hal tertua Bisa diceritakan Mas To' proses Bagaimana Bung Karno Mendapatkan gelar Sebagai pahlawan nasional Kalau prosesnya Saya gak tahu Ya Kok Bung Karno kemudian Dikasih gelar Pahlawan nasional Ya Hanya Waktu Saya diundang Ya Untuk memakili Ya Saya mula-mula gak mau Oh Semula gak malu ya Gak mau Dan itu Sampai Diadakan rapat Mega kalau gak salah Wadang rapat Ya Di kediamannya Teku Umar Ya Dihadiri tokoh-tokoh Partai ya Segala macem Ada juga Pak Siapa itu Dulu sebagai apa Pak Jimli Asidiki Oh Jimli Asidiki ya Terus sebagai apa ya dulu ya Zamannya Itu Mungkin Ketua Mkat SBY SBY Saya lupa Ya 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 udah Saya bilang sama Mega Waktu itu Dis Udah Yang Kau kasih mandat Mewakili keluarga Kamu aja lah Oh Pumega maksudnya ya Saya panggilnya Adis Gak mau Oh Pumega gak mau Gak mau Enggak mas Kan masih ada mas Lebih tua Ya Alang Cuman Nerima gini-gini aja Serempang Aku gak mau Enggak aku gak mau Mas aja Saya bilang sama Sama Menantunya Pak Hatta Mas Riedi Swasono Ya Mas Riedi Aku juga gak mau lah Apa waktu itu Mas Tok gak mau Mas Riedi nanya Kenapa mas Ya Kalau cuman Suruh dateng Dikasih apa Dikasih penghargaan Dikasih sertifikat Bung Karno Pahlawan Nasional Apa gitu-gitu Mau aku Ya Lalu Mas Tok apa Saratnya Sarat saya Presiden SBY Setelah menyerahkan Apa Selempang Pahlawan Nasional Dia harus berani Pidato Itu mengatakan Bahwa Undang Undang-Undang Nomor 33 MPRS 67 Yang menyatakan Bung Karno Dapat diduga Terlibat PKI Dia mesti berani Pidato Itu Otomatis juga Dicabut Atau tidak berlaku lagi Karena ada Gelar Pahlawan Nasional Karena ada Gelar Pahlawan Nasional Yaudah Aku sampaikan Sama Pak Jimli Sampaikan ke Pak Jimli Pak Jimli Gak tahu SMS sama SBY Waktu itu Akhirnya Ada jawaban Dari SBY Dikasih lihat Ke saya Pokoknya Presiden Bersedia Untuk Menyatakan Secara terbuka Seperti yang diminta Mas Tok ya Seperti yang diminta Ya udah Kalau gitu Saksi Mas Riyadi Aku Hadir Hadir Ya Ke istana Akhirnya SBY datang Kasih penghargaan Pagimana Pidato Tapi gak ada Nyinggung itu Gak nyinggung Seperti yang diminta Mas Tok Seperti yang dinyinggung itu Aku Agak Gak enak dong Ya apa sih Presiden udah janji-janji Udah liat Aku udah liat Apanya tuh Pesan singkatnya SMS W.A W.A SMS Gak tahu Mau ngomong Pidato mengenai Keputusan MPRS 33 67 Mengenai Mungkarno Patut diduka Terlibat G30S Kok gak Disinggung-singgung Sama sekali Cuma jadi Pahlawan nasional Gitu aja Dan itu Sebetulnya kan panjang Rangkaiannya Kalau itu dipidatokan Kita mengharapkan itu Tapi gak kesampaian Yaudah Gak protes Mas Waktu itu Protes Ke siapa Pak Jimli atau ke Ke SBI Oh Pak Ana pidatonya Terus Pak SBI waktu itu Nanti Lain waktu Saya akan pidato lagi Sudah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Jangan lupa like 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 Terima kasih.